Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan cara mengatasi receiver next parabola tidak ada sinyal ya. Nah, jadi jika teman-teman di rumahnya yang juga mengalami masalah yang sama dan juga mengalami receiver next parabolanya tidak ada sinyal, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dan cara-cara yang akan saya bagikan kali ini ya. Tonton terus videonya sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham ya. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di layar video ini, jadi di sini untuk semua siaran yang ada di satelit Nextelcom ini, untuk siarannya ada tapi sinyalnya tidak ada ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi di sini ada tulisan tidak ada sinyal. Jika kita mengalami masalah yang seperti ini, langkah awal yang kita lakukan adalah kita masuk ke menu, kita tekan tombol menu pada remote ya. Di sini kita masuk ke instalasi, kemudian kita pilih pengaturan antena. Nah, setelah kita masuk ke pengaturan antena seperti ini, di sini kita harus perhatikan baik-baik ya, kita harus perhatikan dengan teliti. Teman-teman bisa lihat di sini, untuk intensitas sinyal di sini 82% dan kualitas sinyalnya 77% ya. Yang menjadi permasalahannya ini, kenapa pada saat kita kembali ke menu awal seperti ini, untuk semua siaran yang ada di satelit Nextelcom ini, tulisannya tidak ada sinyal. Jadi, masalah seperti ini membuat kita sedikit bingung ya. Sekarang coba kita masuk lagi ke pengaturan antena. Nah, jadi di sini teman-teman kita harus melakukan penyetingan ulang ya. Nah, untuk satelitnya ini, teman-teman bisa lihat di sini, di layar video ini, ini sudah dipilih satelit Nextelcom. Nah, seperti ini ya. Satelit Nextelcom yang dipilih. Jadi, ini sudah benar. Sekarang kita masuk ke transponder ya. Untuk transpondernya ini juga sudah benar ya. Sekarang kita geser ke bawah, kita lanjut ke LNBTP-nya. Untuk LNBTP-nya ini sudah dipilih juga ya, yaitu 5150. Jadi, sudah benar. Sekarang kita masuk ke daya LNB-nya. Kita geser ke bawah. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik di sini. Untuk daya LNB-nya ini masih off ya. Sekarang kita coba tekan OK pada remote. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi di sini masih tulisan off. Sekarang kita geser ke bawah. Kita tekan OK pada remote ya. Kita on-kan saja. Nah, jadi seperti ini ya. Tampilannya sudah on. Untuk daya LNB-nya. Untuk intensitas sinyal dan kualitas sinyalnya ini masih sama ya. Yaitu 82% dan 77%. Nah, setelah kita setting semua seperti ini, teman-teman. Sudah kita ubah semua settingannya. Sekarang teman-teman coba kita kembali ke menu awal ya. Kita lihat apakah siaran TV-nya sudah kembali normal atau belum ya. Atau masih tetap ada tulisan tidak ada sinyal. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi, untuk siaran TV-nya sudah kembali normal. Dan di sini sudah tidak ada tulisan, tidak ada sinyal lagi ya. Untuk kesimpulannya yang menyebabkan resver next parabola ini tadi, tidak ada sinyal. Itu disebabkan karena salahnya penyetingan pengaturan antena di daya LNB-nya ya. Nah, jadi teman-teman. Untuk settingan daya LNB di sini, kita harus perhatikan baik-baik ya. Kita harus perhatikan dengan teliti. Nah, jadi di sini sudah saya on-kan. Jadi, untuk sinyalnya sudah kembali normal ya. Saran dari saya untuk teman-teman yang di rumah, yang juga menggunakan resver next parabola. Apabila resver next parabola-nya tidak ada sinyal, sebaiknya, teman-teman, jangan diotak-atik dulu parabolanya. Kita bisa masuk ke menu pengaturannya terlebih dahulu. Kita cek settingan pengaturannya agar pada saat kita melakukan pencarian sinyal di parabola kita, kita tidak menemukan kendala dan bisa mendapatkan sinyal lebih cepat ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus dukung channel saya ini agar bisa lebih berkembang lagi. Sekian dan terima kasih, teman-teman. Terima kasih telah menonton!